Sekarang saya ke Mbak Wi, Mbak Wi, apa yang dilakukan oleh Pason ini untuk kampanye sosial media ini sudah bagus tidak sih? Dan juga dari TKN atau tim kampanye-nya ya, tim ses-nya ya? Ya, karena saya ini dari peneliti ya, intelektual, tentu saya memikirkan dampak positifnya terhadap masyarakat luas. Karena kepentingan Indonesia ini adalah meningkatkan jumlah literasi atau jumlah pemilih-pemilih yang cerdas. Voter education itu kan tidak dilakukan secara seksama, ya termasuk oleh partai-partai politik dan sekarang ini kita memintakan KPU melakukan voter education melalui sosialisasi. Ini yang harus dilakukan besar-besaran, karena belum tentu pemilih itu paham bagaimana memilih dalam pemilih legislatif, yang partainya banyak gitu kan. Lalu bagaimana nanti pilpres, nah ini yang edukasi seperti itu yang belum. Maka kalau menurut saya sekarang silahkan tiga paslon ini berkompetisi, berkontestasi di medsos yang untuk hal-hal yang sangat positif, untuk meningkatkan tadi itu. Karena bagaimanapun juga ujung-ujungnya kita melakukan pemilu, ini tidak lain tidak bukan adalah membangun SDM unggul. Kan itu yang diobsesikan oleh Pak Jokowi, SDM unggul, SDM unggul yang hebat dan sebagainya. Bagaimana membuat SDM kita unggul kalau setiap pemilu diberikan uang-uang receh seperti itu. Nah ini yang kita tidak setuju. Itu oke lah, itu masa lalu kita inginkan ke depan adalah satu kompetisi kontestasi yang mengedukasi. Jadi bagaimana nanti dengan secara tidak langsung. Kalau kompetisi kontestasinya melalui medsos gitu ya, ada paslon-paslon yang melakukan edukasi yang utuh, bagus. Sehingga siapapun yang hanya melakukan kunjungan, memberi duit, memberikan macam-macam yang luar biasa itu, dia terdiskreditkan dengan sendirinya. Jadi integritasnya jadi cacat kan gitu. Nah itu nanti akan mulai membuat masyarakat luas itu, pemilih itu melakukan komparasi, perbandingan. Dan akhirnya siapapun yang tidak berkualitas tidak dibilih. Akhirnya seperti itu. Baik, sekarang saya mungkin ke Mas Siko terakhir closing ini kampanye sosial media dari paslon Ganjar Mahfud seperti apa? Atau jangan-jangan sosial media hari ini ke sini, kegiatannya ke sini, edukasinya mana seperti apa? Justru dalam sosial media kita, apalagi para jurubicara ya termasuk saya ya, saya bicara tentang saya aja. Kami memposting apa-apa yang menjadi visi-misi. Seperti juga cuplikan-cuplikan yang terjadi apa kita di TV One ini gitu. Nah dan lumayan dan penyampaiannya juga cukup efektif. Saya melihat rata-rata, apa namanya, views-nya bisa sampai rata-ratanya 100 ribu. Cuma beberapa kali yang terakhir saya menceritakan, menjelaskan apa yang disampaikan Gibran itu semuanya salah dalam debat itu ya. Itu views-nya sampai hampir 3 juta views sekarang. Sudah di-like oleh 90 ribu orang gitu. Nah ini juga efektif menurut kami kan, jadi itu baru saya pribadi, belum dari jurubicara-jurubicara yang lain dan tim medsos kami. Nah sekarang juga Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga sudah mulai masuk dalam TikTok Live, Instagram Live. Dan ini sebenarnya sudah kita persiapkan dari beberapa bulan lalu, cuma karena padatnya jadwal dan sempitnya waktu beliau-beliau ini baru bisa dilakukan tahun baru ini. Jadi ini semua yang kita lakukan untuk menyasar bukan hanya gen Z dan gen milenial. Karena kalau kita bicara gen Z dan gen milenial ini kan sebenarnya mereka juga punya profesi, bukan soal hanya umurnya aja ya. Profesi mereka sebagai UMKM, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai profesi-profesi lain. Nah itu yang kita sasar, makanya melalui medsos kita tetap berbicara soal visi-misi, program, dan lain-lain. Sekarang saya ke Mas Daniel, kalau Mas Daniel seperti apa dari 02? Tadi yang saya sebutkan ya, tentu salah satu yang bisa mengamplifikasi program dan visi Pak Prabowo dan Pak Gibran adalah sosial media. Medsos menjadi salah satu instrumen efektif mengamplifikasi kampanye-kampanye dan program yang ditawarkan. Misalnya ya, kami menggunakan instrumen sosial media untuk memaksimalkan pesan terkait makan siang gratis. Misalnya pendidikan yang lebih baik dan berbagai program-program lain yang disampaikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bahkan kreativitas netizen itu kemudian membantu mengamplifikasi sosok Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita juga menggunakan instrumen-instrumen yang mengebirakan sebagai entry point. Menyampaikan pesan subtansi, gagasan, dan ide Pak Prabowo dan Mas Gibran. Namun, ada satu hal yang menjadi code of conduct kami. Yang itu tadi saya kritik apa yang disampaikan oleh Mas Mustafa. Terkait misalnya statement OAK, misalnya ada alat di belakang Gibran dan sebagainya. Nah, itu kan statement-statement khas buzzernya tidak bisa dipertanggungjawabkan di Medsos. Misalnya ya, kami tidak pernah mengamplifikasi ada di sosial media tersebar. Misalnya salah satu pendukung Amin menyatakan kalau tidak pilih Anis, imannya dipertanyakan. Itu berkembang di mana-mana. Tapi kami tidak pernah menggunakan dan mengamplifikasikan itu. Kenapa? Karena itu tidak pantas. Orang-orang yang melakukan itu, pastilah orang-orang yang tidak paham berpolitik. Tidak paham subtansi kita berpolitik. Sehingga ada statement, kalau tidak milih Amin, imannya dipertanyakan. Itu yang saya maksud. Tidak pantas hal-hal yang seperti itu. Kemudian dibahaskan menjadi layak jatuhkan pihak lain. Tadi saya sebutkan misalnya di forum ini, semua yang dibicarakan harus hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Di sosial media banyak yang tidak dipertanggungjawabkan. Jangan dipindahkan forum tidak bertanggungjawabkan itu di forum yang bisa dipertanggungjawabkan seperti TV One ini. Baik. Mas Daniel, terima kasih. Terakhir, Mas Nahrah. Ya, memang media sosial itu salah satu yang kami pakai ya, kami manfaatkan. Karena memang kami tidak memiliki dana kampanye yang besar. Oleh karena itu salah satu media yang kita manfaatkan adalah media sosial. Dan kami berterima kasih sekali media sosial ini karena itu memberi pelajaran kepada kami kekurangannya apa, kelebihannya, dan seterusnya. Nah, yang unik adalah hari ini saya mendapatkan satu pencerahan dari teman-teman media sosial. Pak Tova, Anda kan Juvir Aikon, kata dia bilang gitu kan. Saya kasih tahu nih, ada namanya filosofi formasi di media sosial. Apa itu? Lihat, pengusung Pak Amin itu ada empat partai. Pertama adalah PKB. Ini dapat nomor root satu PKB itu. Kodarullah itu ya. Amin itu nomor root satu juga. Pasangan ini. Nomor dua, Nasdem. Nomor root lima. Kodarullah pasangan ini, nanti dalam lima tahun Islam menang. Nomor tiga, PKS. Nomor delapan. Kebetulan Kodarullah juga, ini adalah Presiden ke-8000 Indonesia. Apaan di sini? Nah, yang keempat ini pendukung tambah satu partai umat. Ini nomor 24. Lah kok Kodarullah Pemwilo itu tahun 2024? Jadi media sosial lebih mudah menghafalkan formasi, filosofi formasi ini. Bukan coceologi. Ini filosofi formasi. Nah, kalau ditanyakan nih ya, kalau ditanyakan, apa resolusi 2024 untuk Amin? Resolusi kita adalah memenangkan. Eh, tunggu dulu. Ada pertanyaan, resolusi 2024 untuk Amin apa? Memenangkan Anies sebagai Presiden, Mohamed sebagai Wakil Presiden. Itu resolusinya. Semangatnya 45 ya, baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Mas Daniel, Mas Ciko, dan juga Mas Nahra, Mbak Wi. Ini tahun baru, semangat baru. Kita harapkan juga nanti Presidennya baru dan Wakil Presiden baru. Tapi pemilunya aman dan nama ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda. Usai jodoh berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.